Kiyai ini sampai faham urusannya londos yang ngerebut pemerintah nonggoni Indonesia Kadung berontak gak suwe londos yang jajah Indonesia Bukti nih siapa yang memperakarsai kemerdekaan Republik Indonesia Siapa yang mengubarkan peperangan untuk melawan penjajahan di Indonesia Para ulama, para kiyai, para santri Itu yang didengar dan diingat Tapi lebih dari itu inti pengajiannya nanti yang akan kita dengarkan Untuk itu marilah kita bersama-sama Kita sambut dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Diiringi dengan solawat Kita sambut beliau Bapak Kiyai Haji Anwar Zahid Untuk memberikan tausiah kepada kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Mathuras Kerek 그러면 berdini Wangwarnairrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya nurul ayini marahmat Jadal Huseini marahmat marahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqaili fi kitabihil azizil karim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsun maa qaddamat lighad Wa attaqullaha inna allaha khabirum bima ta'amalun Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Wa kuduwatina wa uswatina wa habibina Wa kurrati a'yunina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Sahibi syafa'ah Wa ala alihi wa ashhabihi wa attabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadiri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Waj'alli waziram min ahli Rabbi naftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi Wa anta khairul fatihin Amma ba'du Jinabal kuroma Masyayikhunal a'izzak Wa ulama'anal ajillah Para alim Para babak qiyai Para ibunya Masyayikh Asatid Para sesepuh dan binisepuh Yang dimulyakan Yang kita ta'zimkan Pejabat pemerintah Dalam semua tingkatannya Bapak camat Bersama jajaran musbika Bapak waka polsek Bersama para anggota Yang mewakili bapak dan ramil Berikut para anggota Bapak kepala desa Para Perangkat desa Juga tokoh-tokoh masyarakat Segenap Pengurus cabang Nahdotul ulama' Dari jajaran Syuryah Mustasyar Tanvidiyah Yang berkesempatan Hadir Pengurus cabang Muslimat Fatayat Pengurus cabang GP Ansor Pengurus anak cabang Sampai pengurus ranting Yang baru dilantik Ibnu IPPNU Yang kita cintai Yang kita banggakan Sahabat-sahabat Banser Yang Terampil Terengginas Tangkas Tapi orang Gragas Selalu Berkontribusi Positif Dalam Event-event Pengajian Mudah-mudahan Berperan aktif Berkhidmah Kepada para Ulama' Membendengi Akidah Ahlu Sunnah Waljama'ah Juga Menjaga Kedaulatan Negara Dan Kautuhan NKRI Rekan-rekan Panitia Konco-konco Santri Bapak-bapak Ibu-ibu Saudaraku Para jama'ah Alhamdulillah Allah Subhanahu Menakdirkan Kita Malam Ini Berkumpul Berhimpun Bersilaturrahim Berdikir Bersolawat Berdoa Dan Tentunya Tolabil Ilmi Di Majelis Yang Mulia Ini Dalam Ranggaian Acara Pelantikan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama' GB Ansor Fatayat Ibnu Dan IB BNU Desa Kandat Santunan Yatem Biatu Bersih Desa Beberapa acara Dijadikan Satu Bahasa Kerennya Acara Malam Ini Adalah Acara Ngirit Biaya Kaitannya Dengan Bulan Muharram Bulan Dimana Terjadi Satu Peristiwa Penetapan Kalender Kalender Three In One Kalender Islam Yang Itu Atas Inisiatif Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Menghitung Tahun Diawali Dari Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Petik Beberapa Hikmah Dari Peristiwa Hijrah Itu Secara Ringkes Ringkes Saja Awalnya Rasulullah Da'wah Mensosialisasikan Islam Di Makkah Selama 13 Tahun Itu Misi Utamanya Menanamkan Akidah Menguatkan Iman Itu Bisa Dilihat Dari Ayat-ayat Quran Yang Diturunkan Di Makkah Biasa Disebut Dengan Ayat Makiyah Itu Orientasinya Penekanan Iman Memperkuat Akidah Kenapa Karena Waktu itu Masyarakat Makkah Masyarakat Arab Itu Dikenal Dengan Masyarakat Jahiliyah Artinya Bodoh Yang Bodoh Bukan Akalnya Bukan Pemikirannya Kalau Akalnya Cerdas Cerdas Mereka Pemikiran Bangsa Arab Itu Pinter Pinter Mereka Sudah Pandai Bersyair Berpuisi Bikin Sastra Itu Bukti Kejeniusan Otak Mereka Pinter Nggak Puisi Pinter Nggak Syair Itu Berarti Kan Punya Daya Imajinasi Yang Tinggi Nggak Sebelum Rasulullah Lahir Bun Bangsa Arab Nggak Wais Kulino Dagang Ngantos Negeri Syam Saat Nggak Nggak Dari Negara Syria Sampai Tekan Persia Saat Nggak Dari Negara Iran Bahkan Sampai Tekan Yunani Dagang Sobong Ngendi Ngendi Ini Kura Pengalaman Kura Kura Pinter Kek Pandai Bersastra Pandai Bersyair Pandai Bikin Puisi Punya Intelijensi Yang Tinggi Punya Daya Imajinasi Yang Kuat Mereka Cerdas Cerdas Lah kok Dikatakan Jahiliah Kok Diharani Bodoh Sing Bodoh Mboten Otaknya Mboten Pemikirannya Tapi Akidahnya Karena Mereka Syirik Nggak Mengenal Tuhan Sing Disembah Niku Patung Milo Sayidina Umar Niku Kadang Kadang Pas Dewi Niku Mesam Mesam Ijenan Ditangleti Kali Sahabat Lian Nyapo Penjeninan Mesam Mesam Dewi Kaya Wengedan Jawab Beliau Aku Kelingan Di Zaman Jahiliah Yang Tak Sembah Patung Patung Tengah Ngemas Tengah Perak Tengah Perunggu Aku Tengah Patung Tengah Roti Tengah 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 Tinggal Tengah Ini Pengheran Tengah Tengah jahiliah kalau wawah saat ini okeh ditiru karo wong kandak waduh gak wawah patung yang jenengi kue tar berhala yang namanya kue tar bunder dincep-nicepi lilin disumet pas ulang tahun wih loh wih kan berhala wih disuguhno gaono sing wani mangan sak durungin dibacakan mantra sakti dan mantra itu gaono sing wani ngerubah sampai saat ini saat itu mantra ini waduh happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you tak peleset ke happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you loh mantra itu ga ada yang berani ngerubah sampai sekarang di Indonesia juga mantra nya panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya tiup lilinya tiup lilinya serta mulia gaono sing wani ngerubah mantra ini tiup lilinya tiup lilinya tiup lilinya sekarang juga gaono sing merubah baru potong kuenya sebelum dimantra tidak ada yang memotong kuenya setelah dibacakan mantra panjang umurnya potong kuenya baru dipotong terus dipangan kan padahal kalau aku lakukan tidak umar persis saya tidak mengharani kalau saya menengah yang ceramah aku cerewet berarti itu tidak boleh saya tidak bilang begitu kok maksudku tak kasih perbandingan ben sampean pikir saya tidak mengatakan tidak boleh kapan aku bilang tidak boleh lihat terus apa gak boleh oleh cuma caranya dirubah kue yang ditahlili kue yang ditahlili ritualnya yang dirubah kalau kue tartnya gak apa-apa halal halal apa-apa yang berarti kue tidak haram yang penting bahannya jemput kayak teletong mantra mantranya dirubah mantranya dirubah ojo happy birthday do you ojo panjang umurnya ojo tiup lilinya ojo potong kuenya diganti do ojo potong zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan pun bangsa arab ketika itu sudah punya tradisi mengitari ka'bah namanya tawaf itu yang dulu Islam tradisi mengubungi ka'bah jenis tawaf namanya tawaf yang mengubungi ka'bah masuk gerdu cuma tawafnya itu sambil telanjang bulat tanpa sehelai benang pun yang lengket di tubuhnya jadi ritual tawaf mengelilingi ka'bah zaman jahiliah dulu itu kalau udah belejit alhamdulillah saya dirubah kalau dirubah itu bayangkan bocah-bocah ini yang tawaf model saya saya harapnya jangan mencelat kabel kedongkrak terus yang dibaca juga itu mantra-mantra yang disembah berhala-berhala yang ada di sekitar ka'bah yang jumlahnya 360-an itu begitu Rasulullah diutus tawafnya tetap ngubungi ka'bah apa enggak cuma ritualnya yang dirubah dikanti nutup aurat dikanti dikir yang disembah berhala-berhala yang di sekitar ka'bah ganti yang disembah gusti Allah itu pula yang diamalkan oleh nahdodul ulama tradisi nyelamati pitong dinane pitong dinane patang puluh satu jadi kita melampang tidak ada hati yang mati tidak terus ya di zaman biar orang kenal lagu kita menang sesajen keluarganya mati kerabatnya ngumpul kocok-kocok tonggok-tonggok ngelumpuk karo eee eee ambik banting kertuni tinggalannya seki usah eneng ngonek anda tako wakapol seki orang ngandel mau dia tau melok kok melok gerbek aku ngomong hurung rampung kok melok gerbek terus meneng gawe sajen panganan nge bian ngono lak nek dua keluarga mati terus telung dinane pitung dinane kumpul kumpul panggah gaopo gawe panganan monggo gaopo niat dirubah orang sesajen tapi sodaka lasing eee diganti astagfirullah haladzim astagfirullah haladzim astagfirullah haladzim antepo astagfirullah haladzim bismillahirrahmanirrahim qul huwa allahu ahadi allahu samadhi munugwi masyarakat Mekah ketika itu diarani jahiliyah bukan karena bodoh akalnya bodoh pemikirannya tapi bodoh akidahnya karena akidah yang bodoh itu maka akhlaknya rusak Allah mazul ala Muhammad sehingga selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu menguatkan akidah membangun keimanan apa tidak berhasil Rasulullah kok sampai hijrah ke Madinah berhasil mensosialisasikan Islam mengimankan masyarakat berhasil bukti ini uang-uang yang melebihi Islam iman kuat banget dalam mempertahankan akidah berprinsip imanku banget contoh halo jadi nanti ceritanya sohabat Bilal bin Robah ini budak 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 ini seperti barang ini kamu nyambut kawai yang diupahi hasil nyambut kawai dipek kalau jeragah ini nah konangan kalau jeragah ini seperti Bilal iman dengan Allah Bilal melebihi Islam akhirnya majikan ngamuk-ngamuk melu agamanya Muhammad bali yang panggah melu agamanya Muhammad tak sekso tak pulau soro monggo saking kuat berprinsip saking kuat akidah iman yang ditancapkan oleh Rasulullah kehati Bilal disekso teman diikat diseret ditelentangkan di padang pasir siang bolong siang buntu bawah pasir yang panas atas matahari yang menyengat bahkan membakar gak cuman itu ke dada Bilal diceretkan batu yang besar sakarepku ceret ayo Bilal kalau kamu mau kembali syirik bebas dari hukuman ini tapi kalau kamu tetap pada agama Muhammad semakin aku berparah siksaan ini syirikkah Bilal enggak tetap iman walaupun Bilal baru bisa ngucap ahad ahad ceret di waktu gede ceret ahad ahad cukup waktu yang gede ceret ahad ahad bali tak bebas ahad ahad cukup waktu yang gede ceret ahad ahad ya tambahanku berarti Rasulullah berhasil bagaimana yasir sekeluarga dibakar hidup-hidup oleh masyarakatnya karena mempertahankan iman dan akidah diancam karena masyarakat kamu ikut agama Muhammad kami enggak rela kembali kamu ke agama lama kamu bebas tapi kalau tetap ke agama Muhammad kami akan membunuh kamu sekeluarga silahkan kami sekeluarga siap mati asalkan mati dalam keadaan Islam dan iman dibakar hidup-hidup satu keluarga itu masya Allah demi mempertahankan iman dan akidah berarti kanji nabi kan berhasil malah ada sahabat perempuan yang namanya Sumayyah ini perempuan yang mati pertama dalam Islam mati syahid pertama dalam Islam demi mempertahankan iman akidah disiksa dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan oleh orang-orang kafir diikat pakai rantai besi kaki diikat tangan diikat kaki kanan tangan kanan diikat pakai rantai besi besi itu diikatkan ke kuda kuda dicambuk lari kenceng ke arah kanan demikian pula kaki kiri tangan kiri diikat pakai rantai besi cancang nang jaran dicek beti jarannya dipecuti lari kenceng ke arah kiri tarik tarian jaran itu sampai tubuhnya Sumayyah terbelah jadi dua berhasil mempertahankan menanamkan akidah itu lah kenapa kok sampai hijroh ke Madinah ini pertanyaannya Bapak Ibu para jamaah Islam itu bukan hanya mengatur vertikal hubungan manusia dengan Tuhan saja tapi agama Islam itu juga horizontal mengatur hubungan antar manusia agama bukan cuma hubungan manusia dengan Tuhan manusia dengan manusia ini juga bagian dari agama bahkan apa kaget ya Ben manusia dengan lingkungan ini juga bagian dari agama saya agak bentak sorry karena kayaknya banyak yang belum konsen panitianya masih ada yang intak-intik bapak-bapaknya masih pelorak-pelorak apalagi ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang terkesima memandang saya kalau vertikal hubungan manusia dengan Tuhan ini cukup tapi untuk mengatur hubungan antar manusia dengan baik di Mekah itu sulit kangelan Arab membangun sosial kemasyarakatan yang tertata dengan baik sulit kenapa ya karena selalu dimusuhi oleh orang-orang kafir diintimidasi oleh tokoh-tokohnya dihancang terus dihancang terus kalau bangsa ini Abu Sufyan Abu Lahab Abu Jahal pasku Abu Gosok urung eneng karena kesulitan waktu di Mekah jangan kan bikin pengajian kayak gini di Darul Arkom di rumahnya Arkom ngulang ngaji ngulang ngaji ngulang ngulang sebuah masyarakat terus membangun masyarakat politik nunggone Mekah yang ngel makanya kanjeng Nabi terus diperintah Allah hijrah ke Madinah di Madinah Rasulullah membangun masyarakat politik membangun pemerintahan dimana leadershipnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ngomong leadership ngerti sampe ya tunggalnya papa hansip bareng pemimpin kanjeng Nabi presiden langsung kanjeng Nabi jadi kanjeng Nabi ini rasul pendakwah tukang dakwah kanjeng Nabi ini bakul kanjeng Nabi ini pedagang yang ulung makanya Syedah Khadijah saudagar kaya raya waktu itu sampe kagum terpesona jatuh cinta kali kanjeng Nabi ini ku keranten satu kanjeng Nabi ini ku akhlaknya mulia jujur gak tau ngapu sih api korakaya dapuramu terus hei canggih dalam berdagang jangan dikira Rasulullah usianya lebih muda 15 tahun daripada Syedah Khadijah nikah karena itu yang dinikahi janda kaya raya salah sama yang jangan gitu Rasulullah pun ketika itu kaya raya umur 25 tahun nikah sama Syedah Khadijah Rasulullah suge mengmaskawini 200 ekor unta merah unta terbaik unta merah itu sekarang satu ekor harganya 40 juta nah kalau kali 200 8 miliar mas kawini kanjeng nabi nikah kali Syedah Khadijah orang kaya orang kandat mas kawin saya ketewu saya legreke jadi kanjeng nabi ini ku ya Rasul pendakwah ya bakul pedagang yang ulung kanjeng nabi juga jenderal panglima perang kanjeng nabi itu mimpin peperangan 27 kali berada di garis terdepan mimpin perang di garis terdepan 27 kali jenderal tenanan jenderal di garis perang bang piro murah murah kau di garis 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 perang mundur coba nyon panggapun kanjeng nabi ini ku kepala rumah tangga yang bagus Rasulullah itu juga pemimpin pemerintahan ini politisi politisi handal makanya kalau ada yang bilang agama ya agama tidak usah ngurusi pemerintah itu benar agama ya agama tidak usah melok-melok mikir politik itu benar yang mikir politik mikir pemerintah wajib cuma kalau terjun ke politik praktis kau bisa tidak usah yang NONO WNO tenangan itu aku aku yang kelakuan murah kelakuan NONO sini sini wang Allah Allah silih Allah Muhammad yang itu mikir kok lali omonganmu ini sukur jeplak ini yang mikir kadang ada yang ngomong monganmu wajib yang ngurusi agama wajib mikir politik raksa ngurusi pemerintahan juga karena politik pemerintahan itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah sallallahu anihi wassalam malah kanjeng Nabi meling wanti-wanti kesusu dalam segala hal itu kan gak baik al-anjalah minas syaitan kesusu rafi susumu pikirannya tergesa-gesa wihlo blok tapi ada lima hal yang harus kesusu harus disegerakan pertama yang duit dosa yang kesusu segera bertaubat yang kedua yang dua utang yang kesusu nyawur segera nyawur semayani rezekimu disemayani sampai tuwek kere nanti kita utang sergeb nyawur sampai tuwek kere nomor telu yang dua tamu di kongkong kesusunya nyugui monggo 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 ngono kan makan lagi ceramah makan nge-ceramah ceramah nomor nomor bapak nge-ceramah anak perawan ada yang di kone kok kira-kira api bucai orang yang ngonong ngonong kuih yang di 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 ini yang nolak 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 purat anakmu tapi yang anak model ngonong kuih yang sik yang tuk dunyamu kecanda bocah ngonong ngonong kuih ngubur orang orang dulu mulai ke Jakarta bocah kok 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 kesusun dikubur tapi sekarang Rasulullah sendiri ketika wafat ternyata jenazahnya Rasulullah gak segera dikubur tertahan tiga hari Rasulullah wafat jenazahnya tertahan tiga hari belum dikubur setelah tiga hari baru dikubur kenapa karena waktu itu masih sibuk cari siapa pemimpin Islam pengganti Rasulullah sallallahu aneh wasallam melalui permusyawaraan yang sangat alat ngelak pemimpin alat ikut mulai gbn wesan mulai kaget kadang-kadang muktamar barang ya alat ini ngelak pemimpin gbansor ya alat kadang ngonusung main duit ibarang mo halo ketbian wesan 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 setelah tiga hari disepakati sayyidina Abu Bakar siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah baru jenazahnya Rasulullah dimakamkan ini artinya apa bahwa kepemimpinan itu juga bagian dari agama kalau diulangi guru diulangi guru agama agama rawsah mikir pemerintah rawsah mikir negara rawsah mikir dunia warisannya londok mulanya jendengi pondok pesantren mang titani pondok-pondok pesantren itu roto-roto ya nyelempit nonggonin duwe santisa memang sengaja islam itu dimarjinalkan oleh belanda dipinggirkan sampai pondok-pondok pesantren jarang di tengah-tengah kota pondok pesantren sepuh roto-roto pelosok duwe memang disetting kanul londok terus yang diajarkan pokoknya bangsa ini kitab-kitab yang tasawuf bangsa ini menengok bidaya tul hidayah min hajul abidin ya ilang masalah kitab lali lambimu ikhya ulumuddin bangsa ini kifayatul adqiyah bangsa ini hikam menunggu seorang usah mikir donyo pokoknya mikir akhirat tidak gomong woy mula kiai roto-roto ya teklean sarungan orang untuk makan nena orang untuk numpak mobil mewah kudusing zuhud kudusing tasawuf sampai saiki mohon maaf pak chamat pak waka polsek saya walaupun gini juga sarjana artinya sarungan saja kemana-mana sampai sana itu orang usah numpak mobil mewah orang usah makan enak-enak orang usah mikir di sugui model jadi di kongkong sufi di kongkong suhud kiai model yang ngangkotek sarung ngelek dicinceng rontuk kumel-kumel kumel orang usah mikir donya jauh mewah-mewah mikir-mikir donya ngantik sekolah wawah ini dibedak-bedak yang kepengen paham agama kutu sekolah nunggone sekolah agama mulai nomadrasah belajar selamat pesantren sampai sekolahan dua kutu pengen agama IIN saya sekolahan umum khusus kongkong bakas umum mulai sekolah umum sampai perguruan tinggi janji orang ngaji goblok masalah agama soalnya pelajaran agama seminggu paling cuma rong jam ini saya pantas-pantesan halo saya warisannya Londo karena kaya melarat melarat aku moh akhirnya terus belajar umum belajar negara soalnya Londo kaya sampai faham urusannya Londo yang ngerebut pemerintah nunggone Indonesia kadung beruntak gak suwe Londo son jajah Indonesia bukti siapa yang memperakarsai kemerdekaan Republik Indonesia siapa yang mengubarkan peperangan untuk melawan penjajahan di Indonesia para ulama para kaya para santri dan dalam hal ini tokoh-tokoh pendiri nahdlatul ulama perannya sangat luar biasa kita sampai kaya itu ikut berperang di orang kaya kaya aku gak peristiwa 10 November Surabaya yang mati pimpin sekutu sekutu orang yang semua bangsa Inggris dan sebagainya jenderal Malabi yang mati dan duduk polisi duduk tentara santri aku ngerti soalnya di dalam filmnya jadi melok aku yora menangi kok ya woy woy nah maka di Madinah Rasulullah membentuk pemerintahan bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh Rasulullah seluruh komponen masyarakat dirangkul semua elemen diajak gabung musyawara bukan cuma yang beragama islam saja yang nasroni yang yahudi yang majusi sama diajak musyawara membentuk komunitas masyarakat yang berdasarkan hukum dan keadilan dengan janji saling menghormati saling melindungi maka disepakatilah yang namanya piagam Madinah itu kesepakatan antara Rasulullah umat Islam dan masyarakat Madinah yang beragama lain membentuk komunitas masyarakat corosa ikiyo pemerintahan yang terjamin secara hukum dan keadilan Allahumma saling menghormati saling melindungi sampai kan si Nabi dawung ini siapapun umat Islam yang membunuh non-Muslim yang berada dan terikat dengan perjanjian ini maka haram baginya mencium bau syurga sampai Islam prinsip siapa bilang kalau Islam itu agama kekerasan sorry bro nah ini kan jeng nabi bentuk pemerintahan orang yang Islam yang dilindungi yang dijak gabung berbagai agama dengan saling menghormati saling melindungi yang mempraktekkan Islam Allah ya Indonesia yang kita cintai ini ini pula yang dipakai metodenya oleh para pensiar Islam di Nusantara khususnya tanah jawa ini tidak metode ini pun kanjeng nabi Allah masjid Allah Muhammad para wali mensiarkan Islam di Indonesia itu tidak melalui pemerintahan Pak Samad mohon maaf soalnya wali-wali duduk pejabat duduk PNS jadi orang undang-undang bayaran tidak ada kenaikan pangkat mereka pedagang profesi nedagang hidupnya dicurahkan khidmah kepada umat dengan prinsip wal-yata lob-tof maka berlembut-lembutlah dalam berdakwah mensyarkan Islam ini artinya apa ternyata para jamaah kekuatan Islam itu tidak pada kekerasan tapi kekuatan Islam itu ada pada kelembutan dalam mengayomi umat Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang harus kita cekli Allah sekadu mulai dirusui mulai diganggu perlu diketahui Indonesia ini boten darul Islam bukan negara Islam boten darul kufri bukan negara kufur boten darul harbi bukan negara perang tapi darul ahdi negara kesepakatan yang dihuni oleh berbagai pemeluk agama wawasan kebangsaan penting ditanamkan kan ku konco-konco GP Ansar konco-konco Ibnu ku tu faham Allah Muhammad oleh karena itu keutuhan NKRI yang sudah merupakan kesepakatan dari seluruh komponen elemen dan berbagai agama di Indonesia ini wajib kita pertahankan seakan-akan mereka punya paham gini umat Islam itu harus berada di negara yang setempelnya Islam setempelnya Islam dianggap tidak Islami tidak sesuai dengan syariat Islam padahal tidak begitu Allahumma Salli Allahumma 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 Lasaan ini pertanyaan ini apakah pemerintah itu harus di setempel Islam jawabannya tidak harus kalau seluruh penduduk beragama Islam dan mereka setuju sepakat Monggo tapi kalau penduduknya tidak Islam semua berbagai agama ya tidak harus di setempel Islam yang penting apa yang penting pelaksanaan syariat Islam itu diberi kebebasan dalam tata pemerintahan apapun bentuk pemerintah ini monggo yang penting umat Islam ini bebas dan leluasa menjalankan syariat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam ngoten woy lasaan ini ngapunten ngapunten kadang-kadang setempel kalau isi kan orang podo contoh wadah black roti kongguan tapi isi jagung goreng ngonjalok contoh yuk isi peyek saat ini kata setempel Islam tapi amaliyah orang islami ada yang setempel orang islam tapi amaliyah islami yang paling api ya setempel islam amaliyah islam tapi karena itu tidak harus maka yang penting pengamalan syariat islam ini leluasa dan bebas dalam pemerintahan Allahumma'sillah Allahumma'sillah saya ngomong ini bukan tanpa dasar para jamaah saya ini negara-negara yang setempel islam nyatanya yodhokesro paten pinaten saling membunuh urutan mulai Afrika Somalia Mesir sampai jazirah Arab coba Yaman Syria Syria Iraq dengaran kok nyaut utakmu setempelnya islam tapi amaliyah yang gak islam kenapa islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk saling membunuh sesama umat islam ninggoni syuriyah sampai sekarang ini yang terbunuh sudah 300 ribu lebih umat islam di tangan umat islam sendiri Masya Allah itu udah hampir reda gak lama setelah itu muncul kelompok umat islam yang tidak mau menerima sebuah negara namanya ISIS di ISIS bahasa Inggris orang ISIS orang kediri semeriwing bentuk negara sendiri sampai saya hancur lebar ke perangan terus tenang ibadah pun gak bisa tenang diluk-diluk bom diluk-diluk bom tenang jajal pas ngeloni bojomu pinggirmu ada bom gak melewa koteng-koteng ini saya tepat ngaji ini jajal terus bom nyasar perasaan kamu tidak kalau buyarno penak-penak ini kak ber aget ya nah bagaimana cara para wali yang itu diteruskan oleh salafus solih terus sampai kiai-kiai NO leh dakwah islam ini aku pakai kelembutan tidak pakai kekerasan lo apa islam gak boleh keras boleh kapan kalau terpaksa kalau dikerasi dengan zolim koyok palestina tiap hari dibantai dibunuh dizolimi kayak gitu lehnya gak boleh gak bisa gak ada cara lain kecuali perang tapi leh gak apa-apa ya jauh memperang gara-gara BBM muda yang ngajak perang gara-gara harga katok muda ngajak perang misalnya polisi bingung polisi personil mempiro terus ngadepi bekecil-bekecil yang model ngono-ngono persoalannya siapa yang berwenang mengumumkan perang tentu negara atas kepentingan negara bukan kepentingan golongan apalagi kepentingan perorangan diluk-diluk perang diluk-diluk perang gak cocok perang gak cocok perang gak cocok perang gak ngono bro islam mengedepankan kelembutan ini yang dipakai metodenya oleh para penyiar islam di indonesia Allah tak kai perbandingan Belanda jajah indonesia itu gak sedelok 350 tahun mereka bukan cuman menjajah mereka bukan cuman merampas kekayaan alam indonesia tapi mereka juga menyebarkan agama london indonesia nyebar ke agama ini mergolondo ini masyarakat kering makanya agama london rapayu beda dengan para wali dalam menyebarkan agama mereka welas ase mengayomi dan tidak pernah mengerengi masyarakat memperkerengi makanya 90% indonesia masyarakat beragama islam derek agama yang disebar ke deneng para wali mergol cara halus cara nembo ten kereng melalui khidmah ijtima'iyah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma menengok ramai urun cerewet gini wali ngumpul uang ditekok agamamu apa ngumpul masyarakat masyarakat kumpul dirawui orang ditekok agamamu apa orang soalnya agamanya jelas orang islam mbak mbak mbiyan agamanya hindu buddha kelene kelene bangsanya nyerorokidul nyerorokidul nyerorong nipelet maklampir gerandong walaan lihiwas habihi ajmain bian agamanya raksik ngunuku orang agamamu apa ditekok ditekok kebutuhan permasalahan 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 siarnya seperti itu masyarakat masyarakat persoalan apa mbak sunan merikini kuangil jawa sampun dangun jawa kekeringan ketandur nyerorokidul nyerorokidul pengiran semua kukuh sunanin dungu udan diparingi udan kalau yang mau kukuh yang wajib disembah gusti Allah percayong percados yang disembah gusti Allah kalau ini sarang-sarang syahadat ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah dilayani dulu kebutuhannya baru disuguhkan ikilo agomo islam manggih masyarakat malih masyarakat ini ada problem apa meriki katah pak geblok kan jeng sunan katah penyakit esok loro sore mati sore loro esok mati katah wabah yowes dungu yon yang pengiran jeng moho kuwoso wanunazzilu minal qur'ani mahu shifa'u wa rahmatullil mu'minin penyakit waras kabeh pageblok hilang sehingga waras pengeran seng kudu disembah dudu lia liane seng liane raiso apa apa lasing kuwoso wigusti Allah kipageblok kewes doilang penyakit wes dowaras percados monggo sakniki syahadat ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah munu caranya sunan terus masyarakat ini problem apa meriki pacek klik katah sing dokaliren makanya cangke bengak bengak ngonongku terus kanjeng sunan ini berusaha membangun ekonomi padus bantuan bagi-bagi sembahko lo sampe sunan kali jogo sing beranda loko joyo ngerampas si doanya wong suki sing dolem dolem dindum no nang wong kere-kere ngonongku pemerataan ekonomi bagi-bagi roti bagi-bagi jagung bagi-bagi beras itu sudah dilakukan oleh para wali kebutuhannya tercukupi baru disuguhkan ini lo agomo lah saiki kuali sing bagi-bagi malah agomo lio lah sing wong islam kok tambah kereng kereng woy saiki sing bagi mie bagi minyak goreng bagi beras bagi SPP gratis anaknya di sekolah gratis malah agomo lio islam tampil bawa pentungan malah gak simpatik keliru niku lese sing bagi-bagi malah wong islam demi allah indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam kok utangnya kok keh banget hurung isong lunasi utang hurung isong bayar utang niki mawon syariat islam yang jendenge zakat niki dilakoni wong suge-suge yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat keluarkan zakatnya sesuai aturan insyaallah indonesia ini gak wong melarat misalnya ngomong amin betulnya kita melarat lah ragam ngetok woy lah terus lo ngapun kalau ngajinya ini soalnya acara ini kan pelantikan ya memberikan pembekalan sidik-sidik yang macak wong pinter walaupun hasil ini yara pinter blas Allah 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 Muhammad nah terus iya iya terus kok pemerintahan terus digabung kalau pemerintahan terus tertata ini khikmah yang bisa kita ambil apa setelah Rasulullah di Madinah membangun komunitas masyarakat yang jendenge pemerintahan tertata dengan baik maka kota yang dulu bernama Yasrib oleh Rasulullah namanya dirubah menjadi Madinah Madinah itu artinya peradaban jadi Rasulullah itu menghijrohkan manusia dari jahiliah menuju Madinah dari manusia-manusia yang biadab menjadi manusia-manusia yang beradab orang biadab ngomong asyik yang kita orang yang wasyik hae 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 huya huya pengajian ya jaranan ya nondangdutan ya cakui Allah mahasili Allah Muhammad artinya sekarang begini kalau pengen membentuk organisasi yang baik komunitas masyarakat yang baik diunggaki desa yang baik kecamatan yang baik kabupaten yang baik negara yang baik pertama yang harus dikuatkan adalah akidahnya dulu imannya dulu yang dibangun kalau akidah dan imannya sudah terbangun dengan kuat moralnya baik akhlaknya mulia maka aturan pasti akan jalan pengabuntun ke huy lese iki kelengkapan hukum lengkap 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 ada KPK ada jaksa ada kehakiman ada pengadilan macem kelengkapan hukum tapi kalau pemegangnya orang-orang jahiliah sampai kiamat kurang rong dino yang gak mungkin ada perubahan gak jalan gak fungsi ibarat senjata mohon maaf komandan itu yang penting orang yang dibalik senjata itu lah kalau orangnya mentalnya gak bagus akibatnya apa hukum bukan untuk dipatuhi tapi hukum dibuat itu untuk dilanggar pangapun sampai ada kadang numpak sepeda motor gak helm sepedaan kok gak helm ini kediri bos kediri gak tanpa helm jadi numpak sepeda motor gak nganggu helm ditegur mas kok gak nganggu helm lo ini kediri kediri kok nganggu 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 kediri kok oh jadi kediri gak helm orang rambu rambu kediri beda bedanya ijo jalan kuning ngebut merah terobos bareng merah terobos dioyak kalau polisi kecekel tanda cek gak tau ya lampu merah kalau di terobos tau pak udah tau kok di terobos saya gak tau kalau ada bapak kalau saya tau ada bapak ya gak saya terobos pak saya karepku loh gue diterus-terus gue apa yo gue apa orang ngerti yang sholat gue wajib ngerti kalau orang mau lakon itu soalnya orang rumong soalnya diawasi gusti ini sesungguhnya bukan persoalan iman tapi persoalan iman nah kita itu kalau untuk urusan perjuangan agama juga begitu duitnya oke di sopok mbak alhamdulillah mbak ya sambian tambah makmur kita rejeginya kok tambah lancar ya alhamdulillah dek makanya mbak sama kita seger mudah lemuh mulanya seger maksudnya segerdu ya orang ngeyek kok kok sama kok tambah seger mbak maksudnya segerdu saat ini rejeginya lancar duitnya tambah oke ini gue yang jawab apa tadi wong ini yang titip panik gusti Allah ya rumong so yang titip panik gusti tapi ini sekadongnya ke duit fitnah donyo wising dipikir ke orang kok hukum halal apa orang manfaat pia orang kalau bicara donyo duit yang dipikir jumlah yang penting oke yang penting aku menang yang penting aku oleh yang penting dati waku yang penting oke perkara hukum raurus bal gedual raper dulikadal aspal geragal kadal kadal iya hoi terus iya yasih taruh makna oleh sekong ngendi ora penting caranya oleh piye ora peduli mbak kuih ngapusi mbak kuih ngentit ngurangi meteran ngurangi timbangan mbak kuih nganake ngutangi cecek nyaw bajul mbak kuih korupsi raper duli yang penting aku oleh yang penting ngakeh kalau ditunjukkan hukum mencak-mencak padunia raga bermanfaat untuk masjid untuk madrasah untuk pondok-pondok pesantren terus panitia pembangunan masjid di sini sumbangan permintaan sumbangan disek yang rata nurung lebu emang di ruang-ruang tamu rumah seperti panitianya kelima harap menarik begitu panitia mau belok ke rumah malah menghindar ditinggal delik sampai panitia yang harap lawangi leh salam peng telu gak direken padahal dia melek yang kamar panitia yang mau assalamualaikum gak jawab kalau yang jawab lah tapi nginceng tau terus mana salam assalamualaikum gak dijawab padahal di rumah pura-pura turun kamar sampai tiga kali gak dijawab panitia assalamualaikum yang beda kayak orang 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 jawa pak yang orang ada ngapusi karena dipesan leh kalau ada orang ini saya maaf kalau leh pakai bapak kandani bapak orang orang ini panitia itu untuk pakai pakai bapak nomah tapi memang bapak pesan ngomong orang padahal coba kita pikir apa yang dibawa oleh panitia tadi bukan sekedar map yang isinya permohonan sumbangan iku mau isinya tiket suargo panitia tadi membawakan tiket surga ke rumah sampean lo sama lo digawak dikirimi tiket surga kok malah mendele tidak mengetok mau dikirimi tiket suargo malah mendele yang kedua coba dipikir siapa yang mengenggokkan panitia tadi ke rumahmu Allah itu yang mengenggokkan yang nitipi duit yang sampean menitipkan harta kesampean sama narep dijalui titip panes di woy kora saman ke iwong saman ramelu gablek rau sang huyang huyuh kalaupun terpaksa memberi tentu nilainya sungguh tidak berarti na'udzubillah 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 ya Allah jeneng ngekeiwong ngemes mulai mbiyan sampe tekan saiki mulai zaman nalib zaman dal sampe zaman yak mulai nabi adam sampe adam malik sampe adam jordan sampe lek kasdam negak sewu yorangewu ya Allah padahal semua tahu ayo saya kita bedai sing ngison jawab mulih disik saudako sepuluh hewu kalih rong puluh hewu ganjarannya oke hendi rong puluh hewu banter rono kapan gak dijawab tinggal mulai saudako rong puluh hewu karo seket hewu ganjarannya oke hendi seket hewu saudako seket hewu karo satu hewu ganjarannya oke hendi satu hewu misalnya ada infa keliling ini yang bangun masjid sampe ini gak duit ya satu hewu ya seket hewu ya rong puluh hewu yang dijemplong ke pira orang kandat bodek orang pilihan satu hewu seket hewu rong puluh hewu lho dijawab rong hewu bila ini ada infa keliling santunan yatim yang dua sampai ada satu hewu ada seket hewu ada rong puluh hewu yang dijemplong ke pira rong 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 di pilih yang lungset tekan dompet dibuka saya ketew astagfir allah azim keliru saya ketew gara keliru saya ketew sampai masuk angin telung mulan kita itu kenapa begitu ya mau sedekah satu sewa ditarik satu sewa kalau ada sembra ini ketarik kembali ini ini misalnya kita kalau punya duit itu jauh lebih mementingkan dunia daripada akhirat kan kartan yang bulat soalnya bayar pengalaman 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 urusan agama itu kebutuhan ketok kabih nyumbang saya yatim rong pul he sandal cepat ketok kotang tali nepedot itu ya ketok tapi itu panggono rutin seneng yang warung mangan yang telung atau sewa ini jenera kita kita memang seperti itu harus ngaku kalau dihadapkan pada pilihan dunia dan akhirat mesti menang dunia misalnya di duit satu sewa misalnya pengurus yatim butuh duit santunan dijalui satu sewa pas bareng tiket pertandingan sepak bola kelas atas antara persik kediri melawan Manchester United yang gue berarti merendahkan bangsa sendiri apa siapa mending ngimpi ya orang aku ingin dongak tidak bisa mengerti persik yang musuh Manchester United raruh macan putih musuh setan merah enggak 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 kediri persik judulannya kan macan putih itu MU judulannya setan merah jadi merah putih apa sama enggak enggak mengerti persik tandingnya kalau MU insyaallah persik remek pertandingan level atas karci satu sewu kira-kira duitmu satu sewu podo-podo tiketnya sekit tewu milih pengajian atau dangdutan makasih aku ngerti ini ramangka tak mau nanti tiba-tiba belah-belah ini keplayu playu keawan mau kalau seperti ini kalau ngelegok kita ngelegok sepindahan kita ngeringin rejok kita ngeringin rejok meluayu dikawal Banser polai Banser lirah karuan mengalah-ngalah polisi Banser tapi seneng aku Banser kompak semangat seneng banget aku tapi kadang-kadang begitu teka kawal sepuluh tidak oleh salaman bareng bersih Banser yang merebut salaman jadi Banser nakalan orang tidak oleh salaman dia jadi kia ini dipak dewa kalau Banser tapi kalau sama ini salaman kb nyonyor aku dapat salaman ada apa apa ini ngalus ada apa apa berarti kemeng kb tangan cengker cengker yang milih salaman kalau model ini 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 apa ini ada orang mis jam mis sampun waktu dibagi buku orang 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 Terima kasih telah menonton!